Bagi yang belum tahu, kapsula mundi adalah sebuah metode penguburan jasad manusia di dalam kapsul kemudian ditanami pohon. Lengkapnya, kapsula mundi adalah proyek di Italia untuk memperkenalkan pemakaman green geometris. Mengingat bumi mulai kritis dan kekurangan daerah resapan air, kapsula mundi bisa menjadi solusi dari itu semua. Kapsula mundi adalah sebuah peti mati berbentuk kapsul yang nantinya bakal ditanam di dalam tanah. Namun di bagian atas kapsul peti mati itu ada pohon. Pohon akan terus tumbuh dan mengakar. Akarnya bakal menembus kapsul yang terbuat dari starat plastik, plastik ramah lingkungan, dan mengambil nutrisi dari jasad manusia yang meninggal di dalamnya. Itulah mengapa proses pemakaman ini disebut ramah lingkungan. Tujuan dari penemuan unik ini sendiri adalah upaya membentuk hutan secara alami. Tentu di daerah asal perusahaan ini, Italia, sudah sangat didukung masyarakat karena memiliki nilai plus dibandingkan dengan pemakaman biasa. Salah satu keuntungannya adalah bisa menghemat lahan untuk pemakaman jasad. Sekaligus membentuk hutan baru secara bertahap sehingga memperluas penghijauan di beberapa kawasan di mana kapsula mundi diterapkan. Apa tanggapanmu jika diterapkan di Indonesia? Seperti yang kita tahu, negara kita sangat kental dengan sesuatu yang berbomistis. Karena dianggap sebagai makam, maka tempat kapsula mundi pastilah dikeramatkan. Bahkan warga mungkin tak berani menebang pohon yang tumbuh di atas jasad, ataupun sekedar bermain di sekitarnya. Terima kasih telah menonton!